Intro Apakah Anda termasuk orang yang kalau nonton film itu senangnya ngemil? Hmm saya salah satunya. Tapi ternyata ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita nonton film action kita tuh ada keinginan untuk ngemil. Mungkin karena terbawa suasana kali filmnya ya. Tapi saya gak tau, saya tuh kalau nonton film baik itu di rumah atau di bioskop mau itu film action atau film drama. Saya tuh senang memperhatikan adegan-adegan mereka lagi makan atau mereka sedang membuat makanan. Gak tau ya ada keinginan gitu loh untuk makan makanan yang sama atau sekedar ingin membuatnya. Hmm penasaran saya. Ini cuma terjadi di saya atau juga di teman-teman Wonderfood ya. Sering, sering banget. Makanannya kayak menggoda gitu soalnya. Suka banget. Apalagi yang warnanya menarik. Biasa aja sih. Kadang suka bikin ngiler. Iya, itu kalau lagi lapar aja. Itu kan ternyata ada yang terpengaruh, ada juga yang tidak terpengaruh. Tapi saran saya sebaiknya sebelum nonton kalian udah mengisi perut dulu. Ataupun kalau kalian memang bawaannya lapar, bolehlah bawa cemilan dalam bioskop. Tadi kan saya sudah sigung beberapa film yang ternyata bisa menggugah selera makan saya. Kalau enggak percaya mas saya, ini ada beberapa rekomendasi film yang ternyata bisa membuat perut kalian bergejala. Film ini bercerita tentang seorang ayah, Master Chu yang tinggal dengan tiga orang putrinya. Master Chu ini seorang koki terkenal. Ia adalah ayah yang sangat karismatik terutama saat melakukan aksi memasaknya. Adegan-adegan memasak menghiasi sebagian besar bagian film ini. Karena sang ayah yang memang hobi menyiapkan sajian lezat untuk ketiga anaknya. Seperti sajian bebek packing, seafood, olahan ayam, dan beragam makanan lainnya. Di film ini juga kita bisa melihat segala proses pembuatan makanan yang begitu terampil dengan teknik khusus. Mostly Martha Yang ini cerita tentang chef wanita bernama Martha Clay. Martha bekerja di salah satu restoran besar di Hamburg. Martha ini memiliki kesulitan berhubungan dengan dunia selain melalui makanan. Hubungannya dengan orang lain enggak terlalu baik. Jadi pemilik restoran menyuruhnya untuk melakukan terapi. Tapi terapi yang harus ngomongin kehidupan sosial malah berubah menjadi obrolan tentang makanan. Karena obsesi Martha pada makanan. Ada ya orang yang segitunya sama makanan. Tapi pada akhirnya makanan juga yang mempertemukan Martha pada kekasihnya. Ada balutan kisah romansa yang bisa kita saksikan di film ini. Mata kita juga akan dimanjakan dengan berbagai macam proses pembuatan steak, salmon, sajian lobster, soup, dan lain-lain yang tampak sangat lezat. Film ini dibuat ulang di Hollywood dengan judul No Reservation pada tahun 2007. Jiro Dreams of Sushi ini adalah sebuah film dokumenter yang berkisah tentang sebuah restoran yang populer di Jepang. Ini kita harus antri di reservasi itu sekitar 3 bulan. Dan kita harus merogok kocek sekitar 30 ribu yen atau setara dengan 3,4 juta rupiah. Nah saking populernya Perdana Menteri Jepang itu menjamu Presiden Barack Obama di restoran ini. Dan masih banyak lagi beberapa film yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk menggugah selera makan Anda. Tampopo Masih dari negeri Jepang ada film klasik yang bercerita tentang seorang janda beranak satu bernama Tampopo yang membuka warung ramen. Dengan bantuan seorang koboy, Tampopo belajar membuat ramen yang enak karena ramen buatan sebelumnya dianggap jauh dari kata enak. Hasil eksperimen Tampopo dan sang koboy berhasil dan pengunjung warung ramennya pun semakin ramai kena rasa ramen yang lezat. Film ini memang fokus pada cerita tentang ramen. Di awal film juga dijelaskan cara menikmati ramen yang tepat. Sesei, terlebih dahulu dari suara atau dari men? Terlebih dahulu dari ramen. Selanjutnya kamu bisa memasukkan film berjudul Today Spesial ke dalam list film yang menggugah selera. Di film ini kita bisa melihat berbagai macam menu yang menggoda dari India. Di awal cerita film ini bercerita tentang seorang chef bernama Samir yang ingin jadi kepala koki di sebuah restoran kelas atas. Di restoran itu, ia memasak stik yang kelihatannya juicy dan enak banget dan masakan Eropa lain yang bikin saya ngila. Tapi kemudian Samir harus mengubur impiannya, menjadi kepala koki dan harus mengambil alih restoran India milik keluarganya. Ia berusaha keras belajar memasak masakan tradisional India. Hebat ya, makanan bisa mempengaruhi mood, makanan juga ternyata bisa menginspirasi kalian bikin film, lagu, bahkan puisi buat orang yang disayang. Nah, gimana? Tadi kan saya sudah merekomendasikan berbagai macam film yang bisa menggugah selera makan Anda. Adakah di antara film-film tersebut yang membuat Anda pengen membuat makanan di rumah? Boleh juga tuh saya mau coba. Jangan kemana-mana karena Wonder Food akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya sesaat lagi. Terima kasih.